Intro Sekitar 500 warga muslim Myanmar dan Bangladesh terdampar di perairan Kabupaten Aceh Utara minggu pagi. Mereka ditemukan nilai setempat setelah 3 unit kapal tongkang yang ditumpangi kehabisan bahan bakar minyak. Mereka yang terdampar terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Para warga asing ini selanjutnya ditampung sementara di desa Menasah Matang Kuntung, Menasah Sako, dan Matang Raya Barat, kecamatan Sunudun Aceh Utara. Beberapa dari mereka yang mengalami sakit akibat dehidrasi dan kelaparan langsung dievakuasi ke puskesmas setempat. Warga setempat juga memberikan bantuan pakaian dan makanan. Menurut Muhammad Junir, salah seorang warga Myanmar yang dapat berbahasa Melayu, mereka berangkat dari Myanmar dengan tujuan ke Malaysia untuk mencari kerja. Namun setiba di perairan Malaysia, mereka ditinggalkan oleh tekongnya dan terombang ambing di laut. Kita sudah dua bulan, berapa orang yang berangkat dari sana? Satu bot ada 200 orang, tapi kita jampu semua, tiga bot. Tiga bot, berapa orang semuanya? Semua di sini ada 500 lebih. 500 lebih. Ke mana rencana? Tujuan, tujuan, tujuan. Tujuan abang ke mana? Tujuan. Tujuan, tujuan pergi ke mana? Kita mau masuk ke Malaysia. Cari duit. Cari? Cari duit. Kini mereka ditampung di beberapa titik di Menasah Kecamatan Sunudun dan Bakhtia, Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Muzakir melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.